Intro Keindahan alam adalah anugerah yang menembuhkan penghargaan dan rasa syukur. Pelajari alam, cintai alam, tinggal dekat dengan alam, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Berpetualang di alam bebas sebenarnya bukan semata sebagai perjalanan biasa untuk seorang saja. Namun, jika kamu mampu merasakan makna darinya, maka petualangan akan memberikan pesan yang nyata untukmu. Petualangan bisa memberikan pesan yang nyatakan sebuah perjuangan, pengorbanan, hakikat tentang manusia. Bahkan, mampu menjawab berbagai pertanyaan krusial tentang kehidupan, seperti siapa kita sebenarnya. Intro Untuk apa kita hidup? Bahkan, untuk melihat ciptaan sang pencipta yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Intro Tak heran setelah melakukan perjalanan, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Bahkan, ingin kita sampaikan ke orang lain tentang betapa indahnya alam semesta ciptaan Tuhan. Intro Assalamualaikum, Guiders. Perjalanan kita kali ini menuju kota Jombang untuk sekedar menikmati keagungan ciptaan Tuhan yang terukir di Kampung Jawi. Bersama us kita, Fitri, kita akan mengeksplor Kampung Jawi yang memiliki konsep unik, mulai dari bentuk bangunannya sampai dengan menu kuliner yang ada di sini. Dan setikat halal akan hadir di event tahunan Kejamatan Wono Salam Jombang yang biasa disebut dengan kenduran atau kenduri durian. Assalamualaikum, tetap di SBTV karena setelah yang saat ini, Sidiqat Halal akan kembali dengan keseruan-keseruan lainnya. Intro Baiklah kita mulai perjalanan kita dengan mendatangi wisata Kampung Jawi yang ada di Kecamatan Wono Salam, Kabupaten Jombang. Lokasi yang berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut ini memberikan suasana pedesaan yang dipadu dengan bukit dan juga hamparan sawah yang menambah kesan hijau dan tentunya asri. Ini pas banget buat kalian guideers yang ingin jauh dari hirupi ke kota. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ikutin host kita, Fitri, untuk eksplor wisata Kampung Jawi ini. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebalik lagi dengan saya Fitri di program kesayangan kalian, Sidiqat Halal di SBOTV. Kalian pasti penasaran kan, dimana sih Fitri ini? Karena kok samping-samping Fitri ini seperti candi atau bangunan-bangunan khas Jawa kayak gitu ya. Ya, Fitri sekarang lagi ada di Kampung Jawi, tepatnya di Kecamatan Wono Salam, Kabupaten Jombang. Seperti apa sih tempatnya nanti? Kalian kepoin terus, jadi ikutin Fitri ya. Berada di Kampung Jawi, seakan kita dibawa kembali ke masa Kerajaan Majapahit. Karena tempat ini mengusuh konsep bangunan layaknya kerajaan yang menyerupai candi-candi kala itu. Susunan batu-bata merah yang kokoh mengelilingi lokasi ini seperti benteng kerajaan dengan gapura pintu masuk yang unik. Seolah ingin memberikan kesan arsitektur Jawa yang kental dan budayanya yang menyatu dengan keramahan penduduk setempat. Di Kampung Jawi juga menyediakan penginapan buat kalian, Guiders, yang ingin berlama-lama menghabiskan waktu di sini. Bangunannya pun dibuat semirip mungkin dengan rumah Jawa Tempo dulu dengan kayu jati yang mengendominasi bangunan ini. Buat kalian ya, Guiders, yang ingin tahu gimana sih konsep dalamnya dari Kampung Jawi ini atau konsep penginapannya. Konsep penginapan di Kampung Jawi ini itu seperti kutij yang ada di belakang Fitri ini. Uniknya lagi kutij ini itu dibeli dalam bentuk jadi. Rumah masyarakat yang terdapat di... Tapi rumah yang bukan di daerah sini ya, Guiders-nya ini didapat dari luar kota. Beli jadi lalu dibongkar dan dipasang lagi seperti ini. Unik sekali bukan? Gak ada salahnya menghabiskan waktu bersama keluarga karena di sini kalian bisa melakukan outbound dengan fasilitas yang lengkap. Bermain keseruan paintball gun di tengah hutan Wano Salam atau bersantai di Cafe Mbien. Untuk sekedar menikmati hangatnya kopi khas Kampung Jawa. Dan kamu, Guiders, juga bisa menikmati kolam renang dengan view hamparan sawah yang hijau. Dan yang penting di sini terdapat amphitheater yang biasanya untuk pagelaran musik dan juga seni. Nah yaudah, setidak jauh dari pintu masuk tadi, terdapat teater yang biasanya digunakan untuk pentas seni. Lalu apa lagi ya di sini? Pokoknya pertunjukan-pertunjukan seni yang diadakan oleh Kampung Jawa ini. Tapi menurut Fitri sih gak hanya Kampung Jawa yang mau ngadain event di sini. Kalian juga bisa sih kalau mau. Di Kampung Jawa kurang afdol rasanya kalau kalian jalan-jalan tanpa menyewa baju adat Jawa. Karena nanti waktu Fitri wawancara sama founder dari Kampung Jawa ini, Fitri mau pakai baju adat Jawa itu. Lucu bukan? Dan akan lebih baik lagi kita tanya-tanya langsung sama founder Kampung Jawa barengan Fitri. Kampung Jawa ini dibangun sejak tahun 2008, tapi mulai beroperasi tahun 2011 awal. Jadi pembangunannya itu kan bertahap. Kalau pembangunan Jawa kebetulan di sini rata-rata pembangunannya kan rumah asli yang didapat dari menuduk. Jadi kita dapat rumah itu dari Wasuruan, dari Gersik, dari Lamongan. Nah itu bertahap kita kumpulkan dan kita bangun. Oke Pak Rudi, kenapa sih Pak Rudi itu memakai konsep Jawa dan memakai ukiran-ukiran jati? Ini pun Fitri yakinin bahwa tidak mudah sih dapetnya gitu Pak Rudi. Kalau dulu sangat mudah sekali karena banyak orang di desa-desa itu dia lebih kalau punya rumah batal itu dianggap lebih modern. Sehingga rumah Jawa yang seperti yang saya pakai sekarang di sini itu dulu digunakan sebagai kandang, sebagai gudang. Sehingga mereka jualnya murah. Waktu dulu. Jadi kita dapetnya waktu dulu itu harganya enggak terang rumah. Jadi rumah Jawa itu memang konsepnya, strukturnya itu penokdon. Dan memang umurnya rata-rata di atas 100 tahun. Jadi rumah lama di kampung-kampung itu kita bangun kembali di sini dengan ada beberapa perbaikan di bagian-bagian tertentu. Kenapa sih Pak Rudi itu membuat kampung Jawi ini Pak? Jadi awalnya memang saya itu pernah melihat TV Australia waktu itu. Itu saya lihat di sana itu ada bangunan Jawa. Jadi dibuat vila di sana. Nah itu kan saya jadi kaget kenapa rumah Jawa itu di sana malah dipakai orang Australia. Sedangkan di sini malah orang-orang beralih ke rumah batal. Nah itu kita coba melestarikan arsitektur Jawa yang ada di, terutama yang Jawa Timur. Pak Rudi, yang menjadi daya tarik di kampung Jawa ini itu apa Pak? Jadi gini kalau biasanya orang-orang tua yang datang ke sini itu mengingat memori waktu kecil. Jadi kalau ke sini mesti, wah ini kayak rumah orang tua saya dulu, kayak rumah kakek saya dulu. Ini kayak nostalgia. Nostalgia, betul. Karena atmosfernya memang dibuat sangat Jawa. Jadi kalau kita masuk itu ya kayak Jawa, dan kayak Jawa zaman dulu. Jadi ini kan kita bangun di, ini kan desa yang sangat terpencil. Desa Caranggulung ini, yang ada di Wonosalam ini kan dulu aktivitas ekonomi tidak kelihatan. Kemudian kita bangun di sini, terus untuk daya tarik itu ada kegiatan sebenarnya lebih ke outbound camp di sini. Outbound camp. Ya, jadi makanya ada tempat tinggalnya, kemudian tapi dia tidak di tenda, tapi ada di rumah-rumah Jawa tinggalnya. Jadi kuncinya itu jaga silaturami dengan masyarakat sekelilingnya, masyarakat sekitar ini. Lalu pasti mereka juga memberikan feedback ya. Jadi yang kerja di sini itu 95 persen orang kampung di sini. Termasuk yang masak itu ya ibu-ibu di sekitar kampung di sini, dan bergantian mereka. Oh, jadi yang masak sendiri itu dari masyarakat? Iya, ibu-ibu di sini. Ibu rumah tangga. Jadi nggak pakai safe, enggak. Jadi Gader, selain untuk melestarikan budaya Jawa yang sekarang mulai terkikis oleh zaman, kampung Jawi ini ingin memberikan edukasi kepada anak milenial tentang budaya Jawa lewat arsitektur bangunan di sini. Dan juga pentas seni kebudayaan Jawa yang biasanya mereka hadirkan untuk menghibur pengunjung dan juga penduduk sekitar. Jawa yang sekarang mulai terkikis oleh Jawa lewat arsitektur bangunan di sini. Dan juga menyebutnya pawon dalam bahasa Jawa yang artinya dapur. Sesuai dengan namanya, pawon biasanya berisi dengan makanan tradisional. Apakah itu benar? Dan langsung aja ya, kita makan di pawon kampung Jawi. Karena nafsu makan musikita pitri sudah tidak tertahankan. Jadi Gaders, di kampung Jawi ini ya, selain menyediakan tempat wisatanya yang menarik banget, kampung Jawi ini tuh juga ada pawonnya loh. Apa sih pawon itu pasti kalian penasaran. Ikutin-fitin terus ya. Nah Gaders, ini yang namanya pawon di kampung Jawi ini. Jadi kalau misalnya untuk, apa sih pawon itu? Pawon itu adalah dapur tradisional kalau kata orang Jawa sih. Lalu kalau di sini nih, masakan-masakan ini itu adalah masakan-masakan Jawa yang seleranya, kok selera ya. Jadi rasanya itu enak banget. Nanti pitri bakal cobain dan pitri sekarang mau ngeliat kayak gimana sih isi pawon itu. Nah Gaders, pitri tuh seneng banget ya bisa ngeliat pawon tradisional yang unik banget. Jadi kalian bisa ngeliat tuh, di sini tuh masaknya tuh masih pake tungku loh. Kebayang bukan? Jadi serasa balik di kampung halaman, lalu pengen makan yang banyak karena rasanya tuh pasti beda banget ya. Jadi Gaders, kalau di sini tuh konsepnya prasmanan ya. Kalian bisa ngambil-ngambil sendiri, sepuas kalian, setenang kalian. Nikmat apalagi yang kau busukakan. Alhamdulillah. Masih di kampung Jawi dan kali ini kita akan mencoba menu-menu makanan yang ditawarkan di tempat ini. Oke, ini kan pitri udah ambil nasi jabung. Lalu pitri mau ngambil ayam kampung. Ayam gorengnya renyah banget keliatannya Gaders. Dan pergedal juga, pergedalnya lucu banget. Wow, serasa balik di kampung halaman. Ini kenikmatan yang hakiki. Gulai kambing best. Bestnya di pawon kampung Jawi ini Gaders. Karena Fitri gak mau tiba-tiba nanti marah-marah karena darah tingginya kumat. Jadi Fitri ngambilnya sedikit aja ya, kuahnya yang banyak. Lalu Fitri mau ngambil sate. Ispatenku. Granitas mureku. Telas kampas. Latas aloh. Wow. Lihat ini. So yummy. Aku mau sambal yang banyak Jadi makan makasih Apa sih itu namanya? Musik keroncong Jangan lupa ada kasih jeruk ya Karena ini daging kambing guys Jadi kalian tuh ya selain bisa makan Di depannya itu sudah ada pemandangan alam yang luar biasa Masya Allah indah banget Dan ini ayam kampung loh guys Ini ayam kampung bukan ayam horen Enak Knife Kutri mau nyoba gule kambingnya Ini gule kambing ya Gators ya Cuman Fitri mau rasain ya Kebanyakan kan gule kambing itu kan bau daging kambingnya itu kayak gak bisa ilang gitu Kalau ini Fitri gak tau lagi nih Tidak ada bawa-bawa kambing sama sekali Dagingnya empuk Lembut Ini ada semu-semu nya geng Allah akbar lahulah wala ku atas Wow ini sum-sum kambing Sumpah kalau ini enggak ada bau-bau kambingnya sedikitpun enggak ada Enak dan lembut Oke Gators sudah cukup Fitri Nisipin masakan tradisionalnya Kambung Jawi di Pawon ini Dan sekarang Fitri mau nyobain durian khas dari Wono Salam Karena Fitri langsung diundang oleh foundernya Kambung Jawi sendiri Ikutin Fitri Makan di sini memberikan sensasi dan cekat pengalaman yang berbeda Mulai dari menu yang anti mainstream Sampai menikmati durian khas Wono Salam yang delicious bingit Nih Fitri langsung diajakin makan luren Halo Pak Ini namanya Pak Ali gak? Fitri Gimana nih? Beli di sini nih Pak Ali Keren Ini kita lagi pesta durian Raka semua dalihnya ya Woi Woi Salah jalan Salah jalan Salah jalan ya Keren men Ini adalah durian bidu Durian bidu Ya ada manisnya Ada pahitnya Antara manis sama pahit itu 50-50 Oh Yang bikin enak itu Kemudian teksturnya Antara lembek Tidak lembek tapi juga tidak keras Rasanya ini Rasanya ini Manis Dan pahit Tapi Gak ngurangin rasa enaknya durian ini Guiders Balik dengan Clara masing-masing sih Kadang ada orang yang suka hanya manis saja Kadang ada yang suka manis bercampur pahit Jadi Jadi Buahnya itu besar Bicinya cuma segini Pak Rudy gimana rasanya Pak Rudy Penggila durian Oke guys Bicara tentang durian ya Hari ini juga Di Wonosalang ini Kebetulan ada acara yaitu kendurian Dimana kendurian itu dilaksanakan setahun sekali Penasaran bukan kayak gimana sih kendurianan itu Tersikan terus di city guys Nah ngomong-ngomong soal durian Seperti Pitri bilang tadi Di segmen berikutnya kita akan datangin Event tahunan Wonosalang yang terkenal dengan sebutan kenduren Seperti apa eventnya Jangan kemana-mana Tetap di City Guide Hall Buat kalian para pecinta durian Pasti gak asing mendengar nama Wonosalang Ya salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur itu Memang terkenal banget sama hasil durian ya Bukan cuma terkenal dengan beragam durian dengan varietas kumbul aja Wonosalang ini juga terkenal dengan event bertema durian Yang sama sekali gak boleh kalian melakukan Masa satu hajitan terbesarnya itu kenduren Wonosalang Nah Guideers Fitri sekarang sudah ada di Wonosalang Seperti yang Fitri katakan tadi ke kalian Bahwa Fitri bakal hadir Atau melihat pertunjukan kendurenan Kendurenan yaitu kenduri durian 2020 Dimana acara ini dilaksanakan Sebagai rasa syukur petani Karena sudah panen duriannya Seperti itu Guideers Nah Kalo kalian penasaran nanti Gimana sih runtutan acara kendurenan ini Jadi ikutin Fitri terus ya Kenduren Wonosalang ini adalah ritual tahunan khas masyarakat Dari sembilan desa di kecamatan Wonosalang Acara ini sendiri menjadi wujud rasa syukur Atas melimpahnya hasil panen durian di Wonosalang Kenduri durian ini itu sebenernya sudah ada di tahun 2013 Dan pemerintah kota Jombang ini itu menjadikan acara ini Acara rutin yang diadakan setiap tahunnya Dan ketepatan tahun ini Panitia mengangkat tema yaitu Dari desa, dari desa untuk Indonesia Seperti itu Dan dilaksanakannya tetap di lapangan Wonosalang ini Guideers Lalu kalo misalnya untuk undangannya sendiri itu Nanti akan dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat daerah Seperti tahun-tahun sebelumnya Arak tumpeng bersih durian asli Wonosalang Dari berbagai macam varietas Bakal menjadi puncak acara Yang dilaksanakan pada 8 Maret 2020 lalu Pesta gerbek buah durian ini dikelar di lapangan Wonosalang Jombang Dan ada sebanyak 2020 buah durian yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat Durian-durian tersebut ditata dalam beberapa bentuk gunungan Dan durian ini merupakan hasil tepun masyarakat Wonosalang Sedangkan kenduri durian atau kendurian ini Sengaja digelar sebagai wujud rasa syukur masyarakat Wonosalang Atas hasil panen buah durian yang melimpah Dan event ini diadakan setiap tahun Acara pun semakin ramai ketika kirap tumpeng durian Sembilan desa di Kecamatan Wonosalang Masuk ke lapangan Wonosalang Setelah dikirap dari kantor Kecamatan Wonosalang Ribuan orang tampak berdesak-desakan Karena merebut gunungan buah durian Satu mobil tangki dari unit PMK Jombang Yang disiapkan untuk mendinginkan suasana pun Tidak mampu melarai aksi gerbek buah khas Wonosalang ini Meski bertugas menyemprotkan air ke arah pengunjung Namun mereka angin untuk mundur Dan tetap merangsak mendekati gunungan durian Sehingga tugas dibuat kualahan Dengan gerbek durian ini Kawasan wisata durian Wonosalang Akan lebih dikenal masyarakat utamanya di luar Jombang Dan dengan mengenalkan buah durian ke masyarakat Berharap durian Wonosalang ini akan semakin dikenal Dan juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Menteri desa pembangunan daerah tertinggal Dan beras migrasi Abdul Halim Skandar Menghadiri kenduri durian 2020 ini Untuk memenuhi undangan Bupati Jombang Munjida Wahab Sekaligus menghadiri perhelatan yang bertajuk Kenduran Dari Desa untuk Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih